Sabar nih, gue kena knock up, jangan lupa ulti nih yang tuh Weh, ulti anda mana weh? What the heck? Wahahah, anda ngapain disini? Meninggoy cucu Wah, ini bisa lagi nih di kill nih Tadi belum di kill sih Oke, gue ulti, mantap Dia gak bisa kemana-mana, soalnya tadi dia udah pake flash Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko Kali ini gue masih liat gameplay dari Jarvan Ini adalah salah satu champion yang banyak banget di request Bahkan saat masih di awal-awal CBT dulu Nah, untuk build ini gue pake build yang paling bawah ya Dan build ini gue tiru dari top rank 1 Jarvan cuy Awalnya tuh gue ngira Jarvan ini agak kurang gitu Tapi pas gue cek ke top rank 1 Jarvan Ternyata MMRnya 4000 cuy Wah, gila sih Gue udah coba build yang lethality Kayak yang di tengah Cuman untuk gue pribadi gak cocok Dan kayaknya gue lebih cocok build yang di bawah Gue gak bilang build yang lain itu jelek Tapi untuk gue pribadi itu lebih cocok build yang di bawah Yaitu build milik dari top rank 1 Nah, untuk kalian yang pengen isi wild core buat beli champion atau beli skin Kalian bisa top up di kodashop Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya Oke, gue bakal pasang ward dulu Gue pasang ward biar gue tau rotasi jungler musuh kemana Nah, pertama gue bakal jelasin dulu dari skill-skillnya Jarvan ya Jadi Jarvan ini punya skill pasif Dimana hit pertama gue ke unit yang berbeda Bakal ngasih bonus damage Yaitu sebesar 8% dari HP musuh saat itu Jadi kalau sananya darah musuhnya lagi banyak Ya, damage-nya gede Tapi kalau darah musuh lagi dikit Ya, bonus damage-nya kecil Oke, gue bakal lanjut buff biru dulu Ini sebenernya kalian gak harus pake skill 3 ya Buat nembus dinding ini Bagusnya pake bomb itu aja sih Soalnya kalau misalnya buff kalian di-invate Jadi kalian masih punya skill 3 buat ngejar musuh Atau buat kabur lagi gitu Nah, sekarang lanjut ke scuttler ya Ini termasuk objektif mini bagi seorang jungler lah Ini penting banget cuy Kalau bisa dapet dua-duanya Ini dan gak usah pake smite ya Kalau sananya kalian ngerasa aman gak usah pake smite Oke, gue bakal coba cek jungler musuh dulu Oke, ternyata bersih cuy Oke, oh ini nih Oke, gue bakal coba curi ya Oke Oke, dapet dua kecil-kecil Dapet 60 gold, lumayan Hmm, ini bisa digang cuy Oke, tunggu dikit lagi Oke, skill 3, skill 3 Oke, ya dia gak flash dong Jir, di-ignet loh Mentang-mentang disini ignite cooldownnya cepet ya Aduh Oke, selanjutnya gue bahas dari skill 3 dulu ya Jadi skill 3 ini bakal naruh bendera gitu Dan skill 3 ini bisa dipakai dua kali Dimana kita bakal ngedash ke bendera cuy Nah, sebenernya kalau di PC ya Kombonya itu gak bisa pake skill 3, skill 3 buat ngedash Jadi kita harus pake skill 3 dan skill 1 Jadi skill 1-nya diarahin ke bendera Baru akhirnya Jarvan ini bisa ngedash Oke Wah, ini bisa lagi nih di-kill nih Tadi belum di-kill sih Oke, gue ulti mantap Dia gak bisa kemana-mana Soalnya tadi dia udah pake flash Udah pake flicker Bang, namanya bukan flicker bang Namanya flash Sama aja cuy Yang penting orang ngerti Ini dapet scuttler lagi Soalnya Lisi dari tadi mainnya di atas ya Oke, gue pake aja smite Biar cepet Soalnya gue mau bantu mid Yah, kena dong sama itu Siapa lagi gue lupa namanya Lux Yah, anjirlah Ini selu banget gue cuy Udah flicker segala Eh, flash segala Oke, gue balik dulu deh Pasang dulu ward Kalau misalnya mereka nge-DG Kelihatan Wih, anjir Itu offset parah cuy Meninggoy Ulti skill 1 Skill 1 nih Oke, mantap Eh, selamat dong Enggak sih harusnya Ini bisa nih Ini bisa nih Kalau gak ada ward ini Gue bisa nge-kill nih Oke, meninggoy Mati ama smite dong Oh iya Skill 3 ini kan Naruh bendera ya Nah, untuk kita Dan temen kita Yang ada di sekitar bendera Bakal dapet tambahan Attack speed cuy Dan jarak Dari penambahan attack speed Ini cukup luas ya Itu gak harus Di bener-bener deket Tapi cukup luas lah Kira-kira Selingkaran dragon ini Masih lebih gede lagi cuy Selingkaran kuning Area pit dragon ini Masih lebih gede lagi Cuman gak keliatan sih Dan kemudian skill 3 Dan skill 1 Kalau seandainya kena unit Entah itu monster jungle Champion musuh Itu bakal ngurangin Defense musuh cuy Oke, lesennya Gak punya buff biru Berarti kita bisa Ngambil buff birunya cuy Aduh, tapi Mid dipush juga nih Ini bisa juga Apa bisa gue kill juga nih Oke, guilty Dia pasti flashnya Masih lama sih Culdownnya Wah, mantep kali Anda Iya Berhasil loh Nice Jadi skill 1 jarvan ini Dia kan pake Senjatanya itu Kayak Apa ya Kayak tombaknya itu lah Gue gak tau namanya apa ya Dan itu bisa memanjang gitu cuy Makanya skill 1nya ini Jauh banget Dan kalau seandainya Pas lagi idle Juga keliatan gitu Tuh, kalian liat tuh Senjatanya panjang kan Itu lesen selalu Di atas ya Oke, oh ini bisa gogeng Di bawah Oke, tunggu ya Tunggu ya Yanto Yanto, kita punya ulti Sabar nih Gue kena knock up Jangan lupa ulti nih Yanto Sup Woy, ulti anda mana woy What the heck Dia punya ulti loh Kalian liat tuh Di sebelah kiri atas Ada hijaunya Nah, ini gue ambil hera dulu Oke, mundur dulu Yanto Biar gue bisa nge-hit punggungnya Yanto Mundur Yanto Astaga Yaudah Kalian mungkin udah nonton video gue Yang heral ya Jadi kita harus nge-hit punggungnya Cih, biar ada bonus True damage-nya Jadi kalau misalnya punggungnya kebuka Kayak ada mata Atau yang warna pink Atau ungu gitu Kita hit aja Oke aja Jadi udah nge-flash ya Oke, anda mening gue lagi Tas Wow, lumayan ya Damage ulti ya Uh, hampir aja kena Nah, disini item icebond gue jadi Ini slow-nya bakal makin parah lagi nih Cuy Aduh, di bawah juga kalah nih Oke, gue te-we-yanto I'm on my way Pancing dong Mana jacks-nya Wah, anda ngapain disini Meninggoy, cucu Kasian sekali Uh, ada luck sini Iya, nggak bisa sih Oh, mantap Nah, gitu dong Ulti Selesa 1 Nah, mantap Nah, tips buat kalian Kalau misalnya nge-kill raptor ini Sisain aja yang kecil ini, cuy Nah, tuh Sisain aja Jadi nanti raptor-nya ini Atau ayam-nya ini Nggak bakal spawn lagi, cuy Jadi nanti bakal Sisa anakan 1 ayam doang Nah, ayo degi-degi Wih, ada luck, cuy Waduh Kena curi nih Bentar-bentar Gue ambil darah dulu Smite gue 4 detik nih Bentar-bentar Oke, mantap Untung tadi dibantu sama Wups, sabar Oke, gue smite Untung nggak gue smite dulu ya Itu jangan panik ya Kalian harus perhatiin Darah dragon-nya berapa Damage smite claim berapa Tadi gue inget banget Darahnya itu masih 1000 Jadi gue tahan dulu Diulti sama Lux Baru kita smite Namanya itu Lux Lux apa? Lux Gue nggak tau, cuy Oke, gue bantu clear mid dulu Oke, nggak usah gue ulti deh Gue nggak tau dia punya Flicker atau nggak Punya Flush atau nggak Gue mau nyuri buff biru Ketahuan pula, cuy Oke, nggak Oke, kita curi lagi Soalnya Lee Sin di atas Gue penasaran ya Pernah nggak ya Lee Sin ini pegang buff biru Kayaknya nggak deh Di awal doang tadi kayaknya Oke, gue bantu bawa I'm on my way Oke, gue potong jalannya disini Oke, mantap Yaudah, nggak butuh bantuin kita lagi, cuy Oke, Lee Sin di atas Semuanya pada di atas Oke, gue bantu mid dulu ya Oke, apakah mau war? Oh ya, anjir ada war dong Ketahuan Nah, kalian lihat nih kan Masih nggak spawn kan Tuh Jadi dibiarin aja, cuy Ya, biarin aja, cuy Jangan di Jangan di Kill Oke Mati Gue males pake ulti juga Sayang banget Udah pasti mati Oke, biarin aja temen gue Ngepost Gue bakal post mid Tuh kan Nama dia tadi Dikill cuy ayamnya Berarti nanti ayamnya bakal spawn Oke, Lee Sin Gue bantuin I come Oke, ini sekarang tinggal mana yang hebat Skill 1 Yah, kena dong Meninggoy Oke, Lee Sin Come Ya, ngapain coba Lee Sin dari sana? Apa dia tadi ngeliat gue? Kayaknya dia ngeliat gue sih tadi Die Eh, ngapain diambil cuy Oke Ayo lah Anda mau meninggoy lagi Ulti Hmm, nikmat sekali Ini DG bentar lagi nih Ambil dulu scuttler Biar keliatan Tuh, kalian liat tuh ya Attack speednya kenceng banget ya Oh ya, tadi gue belum jelasin skill-skillnya Lupa gue cuy Jadi skill 1nya itu kan Kalau seandainya diarahin ke bendera Bakal ngedash ke bendera ya Tapi kalau misalnya Gak kena bendera Ya gak ngedash gitu Cuman nyerang doang Dan ngurangin defense musuh Kalau misalnya skill 2 Skill 2 ini bakal ngurangin movement speed musuh Dan kita dapet shield Cuman shield ini sangat-sangat dikit cuy Oke, mantap Aduh Ya, lisin anjir lah Oke Oke, meninggalkan Oke, bisa lagi tuh Waduh, dikit lagi Smed gue malah Kemana tadi Gak kena champion musuh cuy Eh, Yanto Apa yang anda lakukan? Aduh, ngambil buff gue cuy Yaudah, biar aja lah Waduh, anjir Dua war coy Nice, Yanto Oke, 920 Mantap Wih, gue gak sempet mencet smite Oke, dan Lux mati lagi Wow, nice sekali Aurelion Sol Nice timing Nah, disini kalian pake aja skill 2 ya Lumayan gitu buat kita dapet shield Nah, kalau misalnya apa lagi Skill yang mana lagi ya Skill ulti ya Skill ulti ya Harusnya gak perlu gue jelasin lagi ya Skill ultinya itu ya Bikin dinding Semua yang ada di dalam Gak bakal bisa keluar Kecuali ada Ada skill lompat Atau yang bisa keluar lah gitu Yang misalnya nembus dinding Beda sama Camille ya Kalau Camille itu Apapun skillnya Gak bakal bisa keluar cuy Cuman kalau QSS bisa gak Gue gak tau sih Oke Kita buy one jack Wajir Untung gue punya loket cuy Oke Gue bakal post ini aja Biarin temen gue di mid Oke, mantap Oke, kita usahain post aja Biarin temen kita Ya, ada miss fortune cuy Oke, ini kayaknya gak bisa deh Gue post atas aja deh Temen gue kayaknya kecanduan war cuy Wih, ternyata malah menang war cuy War kayak gitu Ternyata menang kan jadi Oke, akhirnya selesai ya Oke, itu dia tadi Gameplay dari Jarvan Kalau sudah ada yang kesuka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan supaya kalian gak ketinggalan Tips, trik, dan juga info Seputar Wild Rift Jangan lupa subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax